So guys, Koro Game atau Watering Wave sudah mengeluarkan video yang sangat luar biasa Yang berjudul The Source End Gue gak ngerti deh apa maksud dari The Source End Apakah ada konflik ataupun ada sesuatu yang gila gitu kan di Black Source Disini mungkin ada beberapa kisih-kisihnya So, seperti apa? Yuk kita lihat sama-sama Oke, ini dia guys untuk videonya ya Wow, keren sekali teman-teman Oke, itu ada lambang Black Source Oke, ada tulisan-tulisan aneh Itu apa namanya pohon yang ada di Black Source ya Keren sih, yang dibawa Camellia juga gitu kan ya Seperti itu teman-teman Dan, wow ini pemandangannya sangat luar biasa ya Di tempat baru ini, mungkin di tempat baru ya guys ya Black Source Oke, Watering Wave Wow, apa ini? Oh gila sih, keren sih Wah, gila ini, 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 ininya ya Markasnya ya Markas Black Source ya Oh my God Itu, oh kupu-kupu Kupu-kupunya Sword Keeper ini guys Oh my God Wih, eh itu Lah, itu kok ada naganya si Jim sih ya Wah Waduh Waduh, 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 waduh Wah, itu Rover sama Shock Keeper tuh tadi tuh, kayaknya tuh Patungnya Jir Wow Wih, keren jir markasnya ya Walaupun gue udah pernah liat sih di PC, eh, pas CBT ya Oh ini dia nih guys, tuh Wih, Jin sih sama Camellia, eh, Jin sih lagi kan tuh Tadi ada si Sword Keeper Camellia ya Encore Alto Rover Wah Jir, keren, keren, keren Hah Wow Inikah sosok Sword Keeper guys Oh my God Hmm, nembut banget itu kayaknya guys Guys Oh Kita diperlihatkan sosok Sword Keeper guys Yang sangat luar biasa Oh my God Wah Kubu-kupunya nih guys Kubu-kubu Sword Keeper Hmm Oke Oh my God Cantik banget bro Wih, ngomong lagi It's why we are back Wow Wih, gokil, gokil, gokil Nah, disini Bang Wizzy penasaran banget gitu kan Sama dubbing Japannya Siapa sih kira-kira yang ngisi Si Sword Keeper ini So, disini langsung aja Nanti kita akan Lompat ke scene-nya si Sword Keeper dateng Nah, ini dia guys Gue pengen tau gitu kan Siapa pengisi suara Jepangnya Hmm Oke Oh Oke Suaranya lembut banget Lembut banget Cuman gue gak tau itu siapa Belum ada apa namanya gambaran ya Mungkin temen-temen yang veteran gitu kan Yang udah tau mengenai Persia Yuan Kira-kira siapa nih ya Yang mengisi suara Sword Keeper ini So, jadi disini banyak sekali sinematik yang sangat luar biasa ya temen-temen ya Yang dimana memperlihatkan map baru yaitu di Black Source Atau markas Black Source Disini ada beberapa map yang hampir mirip yang ada di CBT Oh iya disini kita lihat ada beberapa cuplikan yang dimana ada patung berupa patung rover dengan Sword Keeper Lalu disini adalah markas Black Source temen-temen Ini udah ada di CBT sih sebenernya Dan udah diperlihatkan Cuman pas liris ya baru sekarang diperlihatkannya ya Pokoknya keren lah ya untuk markas Black Source-nya Nah disini ada beberapa siluet juga Mungkin ini yang nanti kita akan jumpai ya sin-sinnya Kita akan bertemu dengan si Sword Keeper Ya terus disini ada Camellia Terus ada Sword Keeper Rover Waduh Terus juga disini ada Encore Alto Ya Camellia Sword Keeper Waduh ini cewek-cewek semua ya Kecuali Alto ya Gokil 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 Dan disini Wah bro Wah lembut banget ini pasti guys ya Mulu sekali ini calon waifuku ini guys ya Gila sih ini sih Desainnya Wah ciamik banget ini Watering Wave Wah Gila 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 Udah gitu Wah Suaranya lembut gitu kan ya Wajahnya lembut Wah itunya perfect lah ya So jadi gimana menurut kalian Apakah setelah melihat PV ini Kalian bakalan nabung brutal dan nguli brutal demi Sword Keeper Atau mungkin kalian skip aja nih Dan hanya Kalian persiapkan untuk Camellia Coba deh komen di bawah ya Jujur gue gak sabar Nunggu map baru yaitu di markasnya Black Source ya Dan kita ketemu sama Sword Keeper Dan karakter lainnya Bukain aja nanti kita menemukan konflik Yang sangat luar biasa yang membuat kita tercengang Oke mungkin itu aja teman-teman untuk videoku kali ini Buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye bye Sub indo by broth3rmax